Seorang perempuan 20 tahun berinisial M ditemukan tewas di kamar sebuah hotel Jalan Jaksa Agung Mojoroto Kota Kediri, Jawa Tibur. Jasad M pertama kali ditemukan pegawai hotel. M diketahui merupakan warga Bandung, Jawa Barat. Diduga M menjadi korban pebuduhan, lantaran terdapat luka di bagian kepala serta tangan. Usai melakukan penyelidikan, setres krim polres Kediri Kota akhirnya dapat menangkap pelaku pebuduhan bernama RP 23 tahun. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos di desa Kuandungan Kecepatan Gasem, Kabupaten Kediri. Motif pelaku menghabisi nyawa korban, lantaran uang pelaku untuk membayar jasa prostitusi korban tidak mencukupi. Karena korban tidak mau menerima, akhirnya diancam. Diancam pertama kali, hanya diancam menggunakan pisau. Kemudian karena korban melawan dan berteriak, langsung di... Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman mati atau penjara 20 tahun. Ada pun untuk pasal yang disangkakan, yaitu pasal 340, KUHP, dan atau pasal lentang terima anak. Ancaman hukumannya, hukuman mati, dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Sementara untuk temuan prostitusi online di Kota Kediri, kini dalam penelusuran pihak kepolisian. Dari Kediri, Jawa Timur, Budi Sutrisno untuk CSI, RTV.